Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya ucapkan Selamat hari raya Saya selalu pemilih dari channel seni dan teknologi Atau pemegang dari channel seni dan teknologi Sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya Jika selama dalam pembuatan video Atau dalam komen Ada kesalahan kami Minta maaf yang sebesar-besarnya Semoga kita semua selalu diberikan Kelancaran, kesehatan, kesuksesan Semoga kita semua bisa Ketemu lagi di hari raya Idul Fitri di tahun Berikutnya tahun 2024 Atau 1445 hijri Ya teman-teman ya Amin Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita ya seni dan teknologi Apa kabar teman-teman Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Walafiat ya amin Oke teman-teman ya seperti video di depan tadi Ini masih suasana di hari lebaran Ini lebaran ketiga di tahun 2023 1444 hijri ya teman-teman ya Sekali lagi saya ucapkan ya Minala izin, walfa izin Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya Apabila ada salah-salah kata dalam video Dalam komen ya Saya selaku memilih dari akun channel seni dan teknologi Minta maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya Semoga kedepannya kita semakin lebih baik lagi ya teman-teman ya Dan semoga kita semua selalu diberikan Kelancaran ya Kesehatan Agar bisa Bertemu lagi kita di tahun berikutnya Atau di hari lebaran 1445 hijri ya teman-teman ya Oke Semoga kita semua selalu dipermudah Dalam mencari rezeki ya teman-teman ya Amin Oke langsung saja teman-teman ya Di video kali ini kita kedatangan HP Realme C33 Yang kendalanya itu tollbacknya aktif Bisa didengar ya Suaranya sangat mengharus sekali Jika tollback itu aktif ya teman-teman ya Selain itu tentunya disentuh juga tidak bisa teman-teman ya Kalau menggunakan jari satu Oke jadi bagaimana cara mengatasinya Seperti biasa teman-teman ya Sebelum lanjut ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen Nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya Seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua Amin Oke agar tidak berisik suara Dalam video tollback ini kita matikan ya teman-teman ya Selanjutnya kita bisa meng-scrollnya Atau menggerakkan layarnya Menggunakan dua jari ya teman-teman ya Kalau satu jari gak bisa Nah ini bisa dilihat ya Kita harus menggunakan dua jari untuk menggerakkan layarnya teman-teman ya Ini adalah Realme C33 ya Nah ini bisa dilihat kita gak akan bisa menggerakkan layar menggunakan satu jari Bisa dilihat ini tampilan belakangnya Oke langsung saja kita gerakkan menggunakan dua jari teman-teman ya Oke bisa dilihat ya Ini bisa dilihat ya Kalau kita gerakkan menggunakan dua jari ya Seperti HP normal pada umumnya ya teman-teman ya Kalau kita gunakan satu jari gak akan bisa tergeser Atau kita gerakkan ya teman-teman ya Jadi intinya itu kalau kita sudah tahu caranya Itu sangat mudah Selanjutnya bisa kita pilih pengaturan atau setting ya Kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Bisa dilihat Jika sudah terbuka setelan seperti ini Kita scroll ya Kita gerakkan Kita scroll menggunakan dua jari Kalau satu jari gak akan bisa teman-teman ya Bisa dilihat seperti ini Kita harus men-scrollnya atau menggerakkannya menggunakan dua jari Selanjutnya kita cari yang namanya aksibilitas ya teman-teman ya Oke bisa dilihat di bagian bawah Kita ketuk sekali dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Oke bisa dilihat disini ada tollback Selanjutnya kita non-aktifkan saja teman-teman ya Caranya sama seperti tadi kita ketuk sekali dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Bisa dilihat ya Kenapa bisa aktif ya tollback ini bisa aktif dengan sendirinya Karena pintasannya itu biasanya aktif ya teman-teman ya Oke bisa dilihat ya Nanti kita non-aktifkan pintasan pada tollbacknya Karena seperti di bagian ini ya Pintasan tollback ya Di bagian bawah itu ada icon gambar orang Kalau kita tekan atau sengaja atau tidak sengaja Kita tekan secara bersamaan tombol volumenya itu bisa aktif ya teman-teman ya Tollback pada Realme C33 ini teman-teman ya Ya sebenarnya kalau kita tahu caranya itu sangat mudah sebenarnya untuk menonaktifkannya Kita tekan secara bersamaan tombol volumenya atas dan bawah ini Maka dia langsung non-aktif ya teman-teman ya Atau kita tekan lagi itu akan non-aktif Seperti itu ya cara kerjanya Namun kalau kita tidak tahu ya Dia bisa aktif terus Kalau kita tekan sengaja maupun tidak sengaja volumenya atas dan bawah ya teman-teman ya Oke bisa dilihat Sekarang kita non-aktifkan tollbacknya bisa dilihat ya Nanti sekarang kita non-aktifkan juga pintasan tombol pada tollback ini ya teman-teman ya Bisa dilihat di bawah ini ada icon gambar orang Kita cari-cari untuk cara menonaktifkan atau mematikan pada menu pintasan pada tollback ini Kita tinggal pilih saja menu pintasan pada aksibilitas ya teman-teman ya Bisa dilihat ini ada menu aksibilitas Kita non-aktifkan bisa dilihat ya Nah ini kita hilangkan centangnya Maka icon gambar orang pada pojok kanan bawah akan hilang ya teman-teman ya Bisa dilihat sudah tidak ada lagi Jadi seperti inilah teman-teman ya Cara menonaktifkan tollback pada HP Realme C33 Oke jadi di semua Android itu seperti ini teman-teman ya Kita buka pengaturan lalu aksibilitas ya Pokoknya intinya tempatnya itu di aksibilitas ya teman-teman ya Oke tinggal kita non-aktifkan Gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman ya Semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini ya Jangan lupa dibantu like ya Di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita belajar bersama di channel kita ini ya Seni dan teknologi Dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Amin oke Gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi Taufik Walidaya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax